Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi selasa pagi menggelar Rapat Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia dalam memperkuat peran Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia untuk mempercepat transformasi digital. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah Dinas Kominfo yang ada di Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo Provinsi Jambi selasa 13 Desember 2022 pagi menggelar Rapat Koordinasi Nasional Satu Data Indonesia dalam memperkuat peran Dinas Kominfo Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota se-Indonesia bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Usman Kansong, Direktur Eksekutif Asosiasi Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia Edi Santoso, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Nuracat Harlambang, dan para perwakilan Dinas Kominfo se-Indonesia. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Usman Kansong menyampaikan bahwa satu data Indonesia ini sangat diperlukan di era digitalisasi saat ini. Dikarenakan dengan adanya satu data ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang kompeten. Dengan program satu data, maka masyarakat bisa mendapatkan informasi dari sumber yang kompeten. Tetapi satu data Indonesia atau satu data Jambi juga membutuhkan kompetensi para pengendali data, membutuhkan informasi yang lebih berkualitas, akurat, dan yang paling penting secara teknis, satu data Indonesia, satu data Jambi membutuhkan yang kita sebut interoperabilitas. Rakorna satu data Indonesia ini bertujuan untuk menyamakan data seluruh Dinas Kominfo yang ada di Indonesia dengan mempercepat informasi melalui transformasi digital saat ini. Sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan, walaupun masih banyak PR-PR yang harus ditindaklanjuti, Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia menyambut baik, ini merupakan satu rangkaian dari rapat-rapat koordinasi nasional sebelumnya, sehingga kita akan mengevaluasi sampai dengan terwujud. Maksud dari melaksanakan Rakorna satu data Indonesia di Provinsi Jambi ini untuk melakukan perkuatan terhadap Dinas Kominfo Provinsi Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kami melaksanakan ini agar tidak ada lagi Dinas Kominfo yang terlampau terkebelakang standarnya, paling tidak kita mengejar standar yang sama. Saya Usman Katsong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia atau ASKOMSI Digital Leadership Government Awards. Semoga pemberian award oleh ASKOMSI ini dapat memicu percepatan terwujudnya digital leadership menuju transformasi digital di daerah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!